Terima kasih. Mas Bambang dan nanti narasumber yang lain senang bisa berjumpa lewat online karena kita masih PSBB. Dan untuk kesempatan ini saya singkat saja mengenai ekonomi karena banyak teman-teman lain yang akan menyampaikan pada bidang seperti sosial, politik, dan terutama kesehatan. Jadi kita tahu seperti yang tadi sampaikan oleh Bung Hidayat bahwa ekonomi kita tahun 2020 kan resesi pada masa pandemi. Jadi krisis yang terjadi itu adalah tidak seperti yang lain yang pada umumnya biasanya krisis keuangan atau krisis ekonomi. Kita terjadi karena, dan bukan ini, tapi praktik seluruh dunia terjadi karena permasalahan pandemi. Jadi pandemilah yang menyebabkan krisis ekonomi. Kalau tidak ada pandemi COVID, maka ekonomi dunia mungkin bisa tumbuh 4 prosenan, kita juga paling tidak 5 prosenan. Jadi jelas bahwa penyebabnya itu adalah pandemi COVID ini. Nah kalau kita perhatikan, mungkin saya sedikit share apa yang bisa saya sampaikan. Nah kalau kita lihat, itu adalah refleksi sedikit ke belakang. Selalu bagaimanapun ekonom atau pada umumnya peneliti pengamat itu adalah melakukan satu perbandingan atau juga tinjau historis. Kalau kita lihat ya, saya katakan tadi, krisis yang kita alami pada tahun 1998 itu sudah sulit sekali pada waktu itu juga karena terjadi politik dan kerusahaan sosial, transisi yang luar biasa, minus 13,1 prosen. Yang saya katakan tadi, itu adalah terjadi karena krisis keuangan, lalu kemudian diamplifikasi dengan krisis politik, sosial yang menyebabkan minus pertumbuhan ekonomi yang unprecedented, minus 13,1. Baru pada tahun 2020, Indonesia tentu perkiraannya akan hanya tahun 2020 itu ada sekitar minus 2 prosen, kalau pemerintah paling buruk bilang minus 1,7 prosen. Tetapi negara-negara lain seperti misalnya Singapura saja minus 12-an prosen, 13-an prosen. Dan juga negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Tapi kembali yang saya tekankan adalah penyebabnya sangat berbeda, totally different. Kalau pada waktu itu adalah krisis ekonomi, sekarang adalah karena pandemi COVID. Tahun 2008, sebagaimana kita ketahui juga kita terkena dampak, walaupun tidak terjadi resesi, pertumbuhan negatif di dalam negeri. Nah, 2021 jelas karena pandemi ini, praktis kegiatan ekonomi itu mengalami bahkan banyak yang shutdown. Jadi karena ada upaya lockdown, itu adalah upaya yang logik, yang understandable. Karena kan tidak ada obat dan pencegahan yang efektif. Satu-satunya cara itu adalah lockdown. Sekalaupun kita di Indonesia tidak mau, presiden tidak mau itu, kabinet tidak mau itu, lockdown. Yang sebetulnya, nanti akan saya sampaikan itu adalah, mustinya adalah bagaimana superposisi antara kesehatan dan ekonomi itu, dia bersinergi. Bukan rem and gas, bukan gantian, tapi bersamaan. Nah, ini kalau kita lihat kilas baliknya, kalau tahun 2000, tahun 1998-1999, kelihatan sekali pemulihan bisa terjadi pada tahun berikutnya, 1999, dengan pertumbuhan 0,8. Lalu kemudian tahun berikutnya, tahun 2000, bisa 2%. Hanya karena situasi politik dalam negeri pada waktu itu, pada waktu Presiden Almarhum Wahid, itu terjadi justru pelambatan kembali. Dan kalau kita lihat tahun 2008, itu pemulihan sangat terbantu dengan komoditi boom. Perbankan oke, kalau sebelumnya adalah krisis. Sedangkan tahun 2021, praktis semua negara mengalami resesi, kecuali seperti Vietnam, dan sedikit sekali negara, yang negara-negara utama ekonomi itu adalah mengalami resesi. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan, ada kesamaannya. Kalau tahun 2008 itu adalah, maksud saya 1998 itu konsumsi juga negatif, krisis pada tahun 2020, itu juga pertumbuhan negatif. Pertumbuhan pada waktu itu sekitar minus, pertumbuhan konsumsi berapa? Minus 18-an. Tahun 2020, sekitar minus 2,8, minus 3%. Jadi keadaannya lebih baik. Tapi yang saya katakan tadi, tidak terjadi. Perbankan sebetulnya oke. Kalau kita lihat, bahkan dana pihak ketiga itu antara 11-12%. Jadi sebetulnya dana masyarakat ada, dan bank-bank yang tergolong sistemik itu adalah dalam kondisi yang baik. Yang tidak terjadi itu adalah, atau yang sangat lemah, bahkan kontraksi, itu adalah pertumbuhan kredit. Nah, itu yang kita alami tahun 2020 ini. Kalau kita lihat, inflasi justru rendah. Kita tahu 1998 itu inflasi 82%-an. Dan juga konsekuensinya, yang saya katakan tadi perbankan sebetulnya oke, yang tidak terjadi itu adalah dalam memfasilitasi perbankan kredit kepada ekonomi. Padahal kredit itu adalah utamanya bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat, inflasi malah justru rendah. Hanya 1,5 atau mungkin sampai akhir tahun, sampai 1,6. Sebetulnya kalau kita lihat juga, kondisi sadangan defisa jauh lebih baik. Lalu kemudian juga dalam hal berkaitan dengan utang PDB kita 39-40%, tahun 1998 itu praktis 100%. Nah, kalau kita lihat itu adalah kebetulan saya sendiri pada tahun 1998 itu, dan teman-teman yang lain juga, Pak Didin, Pak Adil, Pak Malik, segala, kan ikut di dalam, bahkan langsung dengan pemerintahan Pak Habibie. Ada yang di kementerian, Pak Didin di kementerian yang lebih menangani tenaga kerja, Pak Fadil di bawah penas, saya sendiri lebih dengan Pak Habibie. Itu adalah, kalau diistilahkan itu, ekonomi pada waktu itu mengalami stall. Jadi kayak gambar pesawat ini, dia jatuh, mengikuti gravitasi. Lalu, jadi pendekatnya sangat tidak konvensional. Dan saya ingat waktu itu para ekonom mentertawakan Pak Habibie. Dan Pak Habibie ada yang bilang childish lah. Tapi untuk menggambarkan situasi bagaimana. Tahun 2008 itu, lalu kemudian ada bilang stabil, lalu kemudian cruising lagi pada altitude yang normal untuk pertumbuhan ekonomi. Dan itu terjadi. Jadi stall, stabil, lalu kemudian tumbuh seperti yang saya katakan pada gambar ini. Nah, tahun 2008 itu adalah tertolong oleh, apa namanya, commodity boom. Sehingga setelah itu tahun 2010, walaupun waktu Menteri Keuangan karena alasan politik, yang sebenarnya bangsa in teori, nggak krisis sebetulnya pada waktu itu. Dia harus mundur, tapi tertolong oleh boom, apa namanya, commodity. Sehingga pertumbuhan ekonomi 2011-2014 itu bisa mendekati hampir rata-rata 6%. Itu commodity boom. Nah, tahun 2020 pertanyaannya adalah bagaimana. Karena yang kita hadapi itu adalah yang saya katakan tadi, sama sekali berbeda. Jadi kuncinya tetap, dan saya kira kita semua mendapat dengan itu, adalah sangat bergantung kepada bagaimana kita mengatasi COVID ini. Yang itu, kalau kemudian saya ekonom, tapi saya juga fisikawan. Yang saya katakan sebagai pendekatan kuantum ekonomik. Jadi kalau kita lihat itu adalah bukan rem dan gas antara ekonomi dengan kesehatan. Dia superposisi. Dua-duanya berjalan bersama. Itu yang disetelahkan dalam kuantum ekonomik yang mengadaptasi dari kuantum fisik. Jadi bersama-sama. Karena kita tidak mau melakukan lockdown. Contoh yang berhasil dalam melakukan superposisi itu adalah seperti Korea dan Taiwan. In some extent, bahkan Vietnam, dia juga begitu. Lockdown-nya dia kan hanya terbatas waktu itu di kota Danang. Tapi tidak di kota Ho Chi Minh misalnya. Karena dia menerapkan ini, antara kesehatan dan ekonomi itu superposisi bersama-sama. Jadi kalau binari itu kan 0-1. Kalau ini 1 dan 0 itu sama-sama. Jadi kalau nanti kuantum komputer itu bisa teraplikasi dengan ruas, itulah kecepatannya akan luar biasa. Dan di situ adalah si manusianya yang menentukan. Karena menyangkut kesehatan. Yang kedua adalah, kalau kita lihat tadi, bagaimana kebijakan dari moneter itu sangat fasilitatif. The lowest interest rate ever, minus 3,75. Jadi pertumbuhan kredit masih minus. Nah itu tidak terjadi, istilah dalam kuantum ekonomi yang adaptasi dari kuantum itu adalah tidak terjadi entangglement keterkaitan. Jadi antara kreditur dan debitur itu bukannya asimetrik informasi. Banker tahu kondisi daripada krediturnya. Hanya dalam ini adalah tidak terjadi keterkaitan. Karena cash flow-nya lemah, jadi bagaimanapun permintaan dari kreditur, dari debitur, bank tidak melayaninya. Begitu pula antara konsumen dan produsen. Tidak terjadi entangglement, tidak terjadi keterkaitan. Jadi di sini adalah mengaku kuantum karena yang penting itu pengambil keputusan. Baik itu produsen, konsumen itu menggunakan otak kita ini. Yang notabene adalah berlaku hukum kuantum. Nah kalau kita lihat kepada pemulihan, leading indicators itu menunjukkan optimisme. Penguatan nilai rupiah, peningkatan tinggi indeks pasar modal, sudah hampir mendekati posisi awal tahun, sebelum COVID-19. Lalu kemudian purchasing manufacturing index 50,6, sudah di atas normal. Lalu kemudian kebijakan dan moneter yang akomodatif. Dan walaupun banyak waktu kita sesi ini adalah kontroversi, implementasi undang-undang chiptaker yang diharapkan bisa membasasi investasi. Tetapi, leading indicator yang utama seperti pertumbuhan kredit yang saya katakan itu masih minus 1,35. Mestinya dalam keadaan normal itu kan pertumbuhan kredit itu kurang lebih dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan mau 4,3, sekitar 8-9 prosen. Dan selanjutnya. Indeks keyakinan konsumen masih 92, kurang dari 100. Jadi konsumen kalau istilah behavior ekonomik itu masih fear. Dia belum mengikuti neoklasik ekonomi untuk memaksimalkan utilitas. Sama juga produsen belum memaksimalkan profit, tetapi adalah fear. Dan kalau saya katakan tadi, entanglementnya kalau misalnya istilah kuantum ekonomik itu adalah relatif masih lemah. Permintaan listrik masih kontraksi, minus 2,5 prosen. Semestinya dalam keadaan normal itu adalah kurang lebih pertumbuhan permintaan listrik satu setengah kali pertumbuhan ekonomi. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat itu adalah, dan yang menarik dari kuantum ekonomik ini adalah dia tidak objektif atau mistik, seperti fisika klasik atau ekonomi klasik. Tetapi si pelaku, si pengamat, kita ikut menentukan pertumbuhan ekonomi. Karena kita bagian di dalamnya. Bagaimana kita bisa objektif terhadap ekonomi kalau kita juga di dalamnya. Nah itu yang saya lihat adalah, bisa kita melakukan proyeksi. Tapi yang paling penting adalah effort dari pelaku dan juga pengamat untuk kemudian menentukan bagaimana pemulihan ekonomi itu terjadi. Kalau kita pertimbangkan hal-hal tadi, apalagi kalau kemudian superposisi kesehatan ekonomi ini teraplikasikan, terutama adalah berkaitan dengan ketersediaan vaksin, karena teknologi key di situ. Maka kita harapkan bahwa pemulihan ekonomi ini sekalipun bertahap, tidak sekuat seperti yang diperkirakan sebelumnya, tetapi dia bisa akan sustain ke depan. Nah tentunya harapan kita itu adalah, kita harus melihat superposisi dalam kesehatan dan ekonomi, peran teknologi, dan juga di dalam kebijaksaan sosial. Seperti bantuan langsung tunai, bantuan sosial yang tidak dikorupsi, dan kompensasi pengangguran kunci. Karena pemulihan ekonomi itu akan sangat ditentukan, selain superposisi kesehatan ekonomi itu adalah bagaimana kepercayaan konsumen dan aktivitas konsumen itu meningkat. Kemudian produsen dipasihkan oleh kredit dan kemudian produksi. Saya kira itu yang saya sampaikan, Bung Hidayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Ini menarik sekali Pak, terutama mengenai kuantum teorinya yang dikaitkan dengan ekonomi dan juga dikaitkan dengan pemulihan ya Pak Umar. Pak Umar kalau saya lihat, mungkin sebelum ke ekonomi Pak Umar, saya ingin bertanya yang terkait dengan zaman 2020 ini Pak. Kalau kita lihat ini di berbagai negara, kelihatannya tidak ada satupun negara yang dianggap bisa menjadi contoh ya Pak. Sebenarnya tadi Bapak kan sudah menyebutkan beberapa negara tadi, tapi kelihatannya dalam sisi keseimbangan antara ekonomi dengan kesehatan ini kelihatannya tidak ada yang betul-betul dapat bisa kita tiru untuk penyelesaian pandemi COVID ini Pak. Contoh misalkan saya kira awalnya kita di dunia punya dua model, eksempel yang dilakukan Norway misalkan dengan konsep heart immunity-nya, tapi saya baru baca tadi pagi atau kemarin, itu Raja Noreu sudah mengatakan bahwa heart immunity ini gagal. Dan berarti kan ini kita eksempel contohnya adalah hanya yang ada yang kita lihat di sebagian negara-negara maju lainnya, yaitu mengandalkan vaksin Pak Ketua, Pak Umar. Nah ini Bapak melihat kondisi, apakah kondisi ekonomi kita Pak dengan telah ditemukannya vaksin, ini bisa menjadi harapan Pak, bahwa ekonomi 2021 ini akan setidaknya mendekati normal sebelum COVID-19, Pak Umar? Saya kira iya, karena vaksin itu adalah bisa dibilang, sebetulnya kita nggak mau begitu, tapi bagi hampir semua negara, kalau nggak semua itu adalah silver bullet. Jadi betul-betul istilahnya itu down-calornya lah, kalau orang Betawi bilang gitu, untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Karena kan lockdown dilakukan, tapi kan konservasinya berat sekali, dan protesnya besar sekali. Jadi vaksin ini tentu protokol kesehatan tetap dijalankan. Dan kalau kita lihat, saya sih optimis. Pfizer sudah dipraktekan di, apa namanya, bahkan di EU mulai 27 ya, bukan hanya UK, di Amerika, di Singapura mulai tanggal 28, menyusul, saya kira Malaysia juga akan begitu. Jadi menurut saya itu akan sangat membantu. Karena menurut behavior economics kan fear. Menurut quantum economics itu adalah superposisi tadi, antara kesehatan dan ekonomi. Dia tidak bisa dipisahkan. Dia harus bersamaan. Kalau kita tidak adres itu bersamaan, satu persatu, itu akan bukan jawabannya. Karena kan yang Anda bilang zaman, atau namanya peradaban kita ini kan peradaban yang terbuka. Yaitu yang semakin universal. Semakin mengurangi batas-batas negara. Bahkan menghilangkan batas-batas negara. Jadi nggak bisa orang itu dihentikan. Itu kan susah sekali kalau kita lockdown. Jadi saya melihatnya itu. Nah untuk Indonesia, menurut saya kebijakan pemerintah untuk menggratiskan, baik. Tapi kan banyak kita yang mampu, seperti kita-kita ini kan dengan senang hati kita membeli. Jadi menurut saya, swasta silahkan saja untuk vaksin seperti yang sudah proven, bahkan sudah di negara lain seperti Pfizer, dan menyusul Moderna. Sambil kita membuat urusan ahli kesehatan, BP POM terutama itu, mengenai Sinovac yang menjadi vaksin utama di Indonesia. Jadi iya, menurut saya vaksinnya itu adalah key, karena itu akan kepada kepercayaan konsumen, lalu kemudian yang saya katakan tadi, superposisi dan entanglement dalam ekonomi akan berjalan. Yang kedua, Pak Omar, ini kaitannya makroekonomi yang tadi Pak Omar sudah sampaikan, membaik harga saham sudah mulai pulih, kemudian nilai tukar juga menguat. Tapi ini ada beberapa yang mengatakan, ini faktor dari Biden yang menang, dan masih kuatnya penolakan Trump terhadap, jadi ingin menunjukkan bahwa pasar internasional itu sebetulnya lebih pro kepada Biden dibandingkan kepada Trump. Yang kemudian orang akan memprediksi, nanti sekitar Januari setelah dilantik Biden ini, mungkin kondisinya akan normal lagi, di mana arus-arus kapital yang menguat di seluruh pasar modal di dunia, ini akan menyusup lagi, Pak Ketua. Dan sehingga kita perlu khawatir lagi dengan kondisi seperti itu. Nah, dalam konteks politik di Amerika, khususnya Pak Ketua, Pak Omar, bagaimana Bapak melihat prospeknya dan dampaknya terhadap ekonomi kita, Pak? Ya, benar. Itu makanya saya menggunakan kuantum ekonomis, lebih daripada ekonomi, saya nggak menafikan neoklasik atau behavior. Kuantum ekonomis lebih general. Nah, kalau kita lihat dari situ, maka sebetulnya harga saham atau return, return dalam investasi di pasar modal dan pasar obligasi, yang sebetulnya akan price. Lalu kemudian juga nilai rupiah juga, price juga, harga juga. Itu kan sebetulnya fenomena kuantum. Jadi, itu adalah dualitas istilah gelombang. Dia tidak harus fundamental berubah untuk harga atau return tadi, yang harga sekarang, dikurangin harga yang lalu itu, itu adalah cukup dengan sentimen. Apakah itu sentimennya Biden, atau sentimen mau akan ada vaksin, itu sudah membuat pasar modal itu naik. Jadi, gelombang. Wave. Baru dia kemudian menjadi materi pada waktu transaksi. Seperti mau Anda menjual rumah. Anda bisa tentukan berapa saja. Karena kan wave itu kan, ya kalau bicara ini, itu bisa masuk bukan hanya alam muk ini, tapi juga ke alam barzak. Karena kan gelombang dia. Dia kan bukan partikel, dia gelombang, wave. Bergantung kepada, apa namanya itu, energi, energi fungsi daripada frekuensinya. Nah, itulah yang kelakuan pasar modal. Kalau Anda lihat sekarang, secara real, di Indonesia saja, itu kan kenaikan pasar modal kan sudah mau mendekati kepada sebelum COVID. Tapi kalau Anda lihat, fundamental, kondisi perusahaan, pertumbuhan kreditnya sama-sama di sektor finansial masih kontraksi. Karena itu realnya. Dunia nyatanya. Alam bulu, inilah, dunia kebendaannya. Bukan alam malakutnya, Pak. Bagaimana? Bukan alam malakutnya, Pak. Barzak. Barzak. Levelnya masih barzak, belum sampai lebih tinggi lagi. Bagian terima takut. Tapi maksudnya, itu dia wave. Jadi dia bisa kemana saja. Itu kan di pikiran kita. Nah, begitu kita menentukan putusan buat transaksi, itulah yang terjadi kepada menjadi materi, menjadi real. Jadi, itulah yang kemudian, kalau kita lihat, misalnya permintaan listrik juga begitu, konstraksi. Kontraksi. Mengapa? Karena antara yang, apa namanya, sektor real, dengan infrastruktur, yaitu dalam ini adalah, bangedia, pemasok listrik, belum terjadi keterkaitan, yang namanya entanglement. Jadi saya dengan Bang Haji, ada entanglement, walaupun Anda begitu jauh jaraknya. Entanglement kita, yaitu melalui gelombang wave yang lewat zoom ini. Diatarkan. Gak ada kabel, gak ada apa, kan lewat gelombang. Tetapi, kalau saya mau ngukul Bang Haji, ya saya harus ketemu Anda. Nah, itulah dunia real, itulah dunia ekonomi, dunia fisik. Jadi kalau, seperti rupiah, seperti indeks pasar modal, itu dia, kebijakan moneter, itu adalah dunia yang, saya gak mengatakan maya, terlalu abtrak. Ini adalah yang saya katakan tadi. Dia, realnya itu, nah, nanti pasar modal rupiah itu akan sustain, baru bertemu dengan dualitas tadi materinya, realnya, ekonomi realnya, atau fundamentalnya, dia juga harus mengalami perkembangan. Ya, menarik. Jadi, perbaikan, atau ada indikasi membaiknya di sektor pasar modal, sektor yang tadi, yang tidak real ya, dianggapnya itu, mudah-mudahan akan mengarah, yang berikutnya adalah ke sektor real, yang gitu ya, rumah itu, sebuah signaling. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, please leave a like it, because it will really help me out, if you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment, or pertanyaan, please leave in the comment as well, and I will do my best to answer them, I usually respond to the comment, dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question, and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel, tentang tema kebijakan publik lainnya, dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik, so, if you are interested in that type of the stuff, check it out, dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe, kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media, seperti Facebook dan Twitter, sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua, ini adalah Narasi Institute, dan saya Ahmad Nuhri Dayat, I will be back soon, tetap update dengan konten lainnya. Salam.